Intro Hai 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 guys, bagaimana kabarnya hari ini Sobat Tribun Netizen? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Yang baru bergabung, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasi Agar tidak tersinggal info terbaru dari kita nih Yang sudah bergabung, silahkan bagikan video ini Agar semua orang tahu kabar yang kita bawa hari ini ada kabar menarik Halo Sobat Tribun Netizen Ada yang tahu tidak siapa pertama kali pemain Indonesia yang meraih juara pada BWF World Tour Finals? Ternyata atlet bulu tangkis Indonesia yang pernah menjuarai BWF World Tour Finals 2 Adalah salah satu pasangan ganda campuran ini loh Mereka adalah pasangan Verawati Fajrin dan Eddie Hartono Salah satu legenda Indonesia di sektor ganda campuran Verawati Fajrin dan Eddie Hartono merupakan salah satu pemain pertama Indonesia yang berhasil menaiki podium tertinggi pertama kali pada BWF World Grand Prix Finals tahun 1989 Turnamen Akbar ini pertama kali dihelat di tahun 1983 Tetapi sampai beberapa edisi berlalu tak satupun wakil Indonesia yang berhasil menjadi juara Setelah bertahun-tahun menunggu, wakil Indonesia akhirnya sukses menyambut medali emas di BWF World Grand Prix Finals pada tahun 1989 Ada pun pemain pertama yang berhasil menyambut medali emas adalah Eddie Hartono dan Verawati Fajrin Lalu disusul oleh Rosyana Tendean dan Erna Solistia Ningsi Di penghujung era 80-an, Eddie Hartono dan Verawati Fajrin kala itu menjadi pasangan ganda campuran yang cukup disegani Di final BWF World Grand Prix 1989, Eddie dan Verawati berhadapan Terima kasih telah menonton! 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 emas pada BWF World Tour Finals 2022 nah itulah kabar menarik yang kami bawa hari ini buat sobat ribu netizen semua jangan lupa dukung channel kami dengan membagikan video ini ke semua orang ya agar kami terus bersemangat memberikan kabar bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya